Hiper Mami Halo guys, bareng gue Mimin yang udah lama banget gak upload karena beratnya kehidupan di dunia yang fana ini Mimin lihat banyak banget nih yang request kelanjutan serial Ultra Woman khususnya Hiper Mami ya guys Jadinya bismillah Mimin mau fokus lagi bikin konten yang menarik buat kalian cu Jadi kali ini Mimin pengen ngebahas kelanjutan serial cerita Hiper Mami yaitu Hiper Mami 3 Masih dibintangi oleh wanita cantik dan seksi bernama Hanami Yare dan tidak kalah buhay yaitu Takara Domo Nami Dan ini dia Hiper Mami 3 Senandung Belayan Ultra Diceritakan pada serial keduanya Ultra Woman Hiper Mami Nami berubah menjadi Ultra Woman jahat yang mengamuk di tengah kota Ultra Woman jahat itu secara tidak sadar terterusan membabi buta mengamuk di tengah kota sehingga membuat para anggota tim penyelamat bumi itu panik ditambah lagi kemunculan Kaiju Godzilla yang turut mengamuk di tengah kota sempat terjadi perkelahian antara tim penyelamat bumi akan tetapi perselisian itu dimenangkan oleh sang ketua dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang Hiper Mami jahat yang sedang mengamuk pesawat tempur pun dikerahkan untuk menyerang Hiper Mami akan tetapi pesawat-pesawat itu satu persatu dengan mudah dihancurkan olehnya amukan itu terus berlanjut dan dengan terpaksa tim penyelamat bumi berbekal senjata seadanya turun langsung menghentikan Hiper Mami beralih ke Kaiju yang masih mengamuk tidak jauh dari Hiper Mami para tim penyelamat bumi pun ganti yang menembaki Kaiju itu dengan maksud menjebaknya Kaiju pun terpancing dan langsung menyerang Hiper Mami perkelahian antara Kaiju dan Hiper Mami jahat pun berlangsung tetapi dengan mudahnya Hiper Mami jahat mengeluarkan ulti yang membuat Kaiju itu langsung meledak Hiper Mami pun lanjut meluapkan emosinya dengan menghancurkan semua yang ada di hadapannya Sin pun beralih ke rumah sakit terlihat Mia yang sedang sekarat akibat pertarungan pada serial pertama lalu tiba-tiba muncul cahaya yang bersinar di dada Mia secara perlahan kesadaran Mia pun kembali guys dia merasakan tanda bahaya dan langsung saja berubah menjadi Ultra Woman Hiper Mami Mia amukan Hiper Mami jahat langsung dihentikan olehnya Mia mencoba menyadarkan Nami yang sudah tersesat dengan cara damai akan tetapi Nami tidak terima dan langsung menyerangnya guys perkelahian seru antara Ultra Woman pun berlangsung mereka saling beradu jotos yang dapat dikatakan kekuatan mereka seimbang lalu Mia pun mencoba mengeluarkan ultinya akan tetapi Nami dengan bertamengkan rumah warga langsung berhasil menepisnya cu Nami pun balik menyerang dengan ultinya serangan dahsyat itu tepat mengenai Hiper Mami Mia akibatnya Mia pun tergeletak tak berdaya guys Ultra Woman Nami pun berlari mendekati Mia dan menyerangnya secara brutal Hiper Mami baik tidak berdaya melawan kembaranya yang berubah menjadi jahat cu erangan dan desahan tak berdaya pun terus-terus saja terlontar di suatu kesempatan akhirnya Mia berhasil melepaskan cengkraman Nami dan langsung lanjut menghajarnya guys Nami masih terus berusaha menyadarkan Mia dengan perkataannya akan tetapi usaha itu gagal cu akhirnya Nami melakukan cara yang lumayan ekstrim tapi nikmat apa itu yaitu dengan mulai membelai semangka Ultra Woman jahat yang terlihat sangat nikmat Sin pun berpindah pada ruangan putih yang bisa dikatakan ini adalah kesadaran Hiper Mami yang saling terhubung Mia berusaha menyadarkan Nami dengan terus menasehatinya berkali-kali tetapi usaha itu tidak efektif juga sehingga Mia pun berusaha menyelaraskan kesadaran Nami dengan cara bersinergi dengan tubuhnya untuk itu langkah pertama yang dia lakukan adalah membuka baju Mia mereka pun berciuman dan Mia lanjut mengelus-ngelus semangka montok Nami cu agar keselarasan bisa terjalin dan aksi itu harus dilanjutkan sampai mereka berdua mencapai puncak kenikmatan bersama aksi lesbiola yang teramat sangat panas itu terus berlanjut cu dengan durasi yang cukup lama dan berhasil membuat Mimin tidak berkedip dibuatnya mereka terus menikmati aksi nikmatan bahasa itu guys erangan demi erangan terus terdengar dari Ultra Woman jahat kedua Ultra Woman Hiper Mami itu sangat menikmati permainan nakal mereka cu lampu tinut-tinut Ultra Woman jahat pun bereaksi yang menandakan perjuangan Hiper Mami baik itu lumayan berefek guys aksi bejat antara Ultra Woman Hiper Mami dan di dalam kesadaran mereka pun terus berlanjut pokoknya scene ini jangan sampai dilewatkan cu karena sangat-sangat menegangkan pokoknya akhirnya setelah racun-racun berhasil dikeluarkan dari tubuh Nami Ultra Woman Hiper Mami baik pun lanjut melancarkan ulti ke arah area sensitif Ultra Woman jahat dengan maksud melakukan penyeterilan secara menyeluruh akhirnya Mia pun berhasil disadarkan dan harus melakukan perawatan di rumah sakit scene berpindah ke markas musuh di sana Kaiju putih melakukan pengobatan dan berhasil menghidupkan kembali alien yang sebelumnya sudah mati tak lama kemudian muncul Kaiju berbentuk aneh mengamuk lagi di tengah kota walaupun bentuknya aneh akan tetapi daya serang Kaiju itu sangat-sangat meresahkan cu lalu kedua Ultra Woman Hiper Mami yang sudah normal pun muncul untuk menghentikan Kaiju itu mereka berusaha mati-matian menghancurkan Kaiju itu dengan strategi menyerang dari depan maupun belakang tidak mempan melawan Kaiju itu cu akhirnya mereka melakukan sebuah serangan ulti kombo dan serangan itu berhasil menghancurkan Kaiju scene pun berpindah ke markas tim penyelamat bumi terlihat Mia yang sedang memberikan senjata dan mengobrol dengan pimpinannya pimpinan yang tidak sanggup menahan birahinya pun langsung menyergap dan menggerayangi Mia cu ternyata Mia tidak melawan guys dia sangat menikmati aksi nakal pimpinannya itu aksi enak-enak itu terlus berlanjut guys akan tetapi anehnya baju dan celana Mia tidak ada yang dibuka sama sekali cu mungkin saja seragam tim penyelamat bumi ini memang dibuat khusus agar mempermudah penggunanya melakukan aksi mantap-mantapnya cu lalu ternyata nih guys aksi bejat itu sedari tadi diintip oleh Nami Nami pun dipanas-panasi oleh Kaiju putih yang tiba-tiba muncul di belakangnya aksi enak-enaknya pun akhirnya selesai terlihat raut wajah Mia yang sangat puas dengan performa pimpinannya tak lama kemudian Nami pun diam-diam mendekati pimpinan untuk mengambil senjata dan mengarahkan senjata itu tepat di kepala pimpinan Nami pun langsung menembakkan senjata itu dan langsung membuat pimpinannya mati seketika scene pun berpindah di luar markas terlihat Mia yang ngos-ngosan berlari dan langsung ditodong pistol oleh Nami untung saja tembakan itu berhasil dihindari oleh Mia guys Mia berusaha menjelaskan kesalahpahaman mereka tetapi Nami tidak mau mendengarkan sama sekali akhirnya mereka berdua pun berubah wujud ke wujud Hiper Mami tadi duga-duga ternyata muncul para musuh-musuh di belakang Nami yang ternyata mendukung keputusan Nami saat ini Mia masih berusaha meluruskan segala kesalahpahamannya akan tetapi Nami tidak peduli dan menyuruh para kaiju untuk menyerangnya perkelahian tiga kaiju dan Mia pun berlangsung guys Mia sangat-sangat dibuat terpojok oleh mereka lalu Nami merasakan pusing yang teramat berat guys dan akhirnya Nami berhasil pulih dari hipnotis Nami pun langsung membantu Mia meloloskan diri dari cengkeraman para kaiju Nami pun langsung meluarkan ulti dan berhasil meledakan satu kaiju para alien yang merasa terpojok langsung memanggil bala bantuan yaitu dua kaiju kita sebut saja kaiju merah dan kaiju biru perkelahian antara kaiju dan Hiper Mami pun berlangsung cu mereka terus-terusan dihajar oleh para kaiju kedua Hiper Mami itu dibuat terpojok dengan kemampuan bertarung para kaiju lampu tinut-tinut kedua Hiper Mami pun menyalah guys lalu Ultra Woman Nami pun kembali merasakan pusing yang sangat-sangat berat lampu matanya pun berubah cu yang menandakan kejahatan kembali merasukinya Nami pun bergabung dengan tim musuh untuk menyiksa Hiper Mami Mia Nami pun melakukan serangan basah dan nikmat pada Mia serangan desahan dan suara lampu tinut-tinut pun terus terdengar cu Nami dengan sangat nakalnya menggerayangi area-area sensitif Ultra Woman aksi panas dan basah itu pun juga dilakukan di ruang kesadaran Hiper Mami Mia tidak berdaya menikmati belayan nikmat dari Nami guys anjir pokoknya jangan sampai dilewatkan scene ini cu dijamin gak nyesel kalian nonton fullnya nanti Mia yang sudah teramat basah mampu membalikan keadaan guys dia sekarang beralih berada di atas aksi bejat nan haram itu terus berlanjut dengan durasi yang sayang banget buat dilewatkan cu akhirnya kedua Hiper Mami itu mencapai puncak bersama dan selemes banget jadinya kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh para alien cu mereka pun langsung saja menikmati serambi lempit yang sudah sangat basah itu guys dengan durasi yang cukup lama dan beraneka ragam gaya yang nantinya kalian wajib banget tonton cu linknya Mimin taruh di Twitter Rat Production aja ya ya nanti cari sendiri di Twitter Rat Production jangan lupa di follow juga lah oke deh lanjut roket kedua alien itu pun meledakis dan membuat kedua Ultrawoman Hiper Mami tergeletak tak berdaya cu secara perlahan lampu kedua Ultrawoman itu pun padam dan film pun bersambung oke guys gimana nih kira-kira kelanjutannya pasti sudah banyak yang tahu ya walaupun sudah tahu tapi jangan lupa tetap nonton kelanjutannya di channel Rat Production ya soalnya pasti sensasi nontonnya pasti beda sih lebih asik seratus production sih oh iya ini gak usah nanya lagi untuk link buat nonton lengkapnya ya soalnya sudah Mimin sediakan di Twitter itu gratis Mimin kasih buat kalian gratis nanti lihat aja di Twitter so mungkin gitu aja dari Mimin yang selalu melindungi belayan Ultra and see you bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax